Yang memirsa pengguna KTP digital di Kota Jambi masih sangat minim. Sejak diluncurkan pada akhir 2022 lalu, pengguna KTP digital baru mencapai 20 ribu orang atau masih jauh dari target yang ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi butuh inovasi untuk percepatan mengaktifkan KTP digital atau identitas kependudukan digital. Sebab minat masyarakat untuk mengaktifkan IKD masih rendah. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan, dari 120 ribu target pengguna KTP digital, saat ini baru 20 ribu warga Kota Jambi yang telah menggunakan KTP digital. Yang ingin mempunyai KTP digital, apa ini, pencatatan KTP digital, KTP Biaso, wajib dulu KTP digital. Nah, jadi kesaranannya sebelum mereka mendaftar memperbaiki KTP yang Biaso, mereka tetap-tetap KTP digital. Untuk pengguna KTP digital, kalau kondisi kita sekarang baru sekitar 20 ribuan, targetnya 10 ribu targetnya. Ya, memang masih agak jauh ke KTP digital. Apa kendalanya apa? Kendalanya mungkin, misalkan ada yang tidak punya handphone Android, masih ada hape yang korea hape sebagian. Nah, ada juga yang mungkin yang tidak punya handphone terasasannya. Ditambahkan Nirwan, salah satu kendala rendahnya penggunaan KTP digital adalah Gaptek dan tidak memiliki smartphone. Dan ke depan, untuk mengejar target penggunaan, saat ini Dinas Dukcapil mewajibkan warga Kota Jambi yang akan mengurus administrasi pendudukan wajib mendaftar dan menggunakan KTP digital. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!